Pedang kayu cendana diceritakan oleh Gankahajilit 9. Pekik suara katak puru makin keras dan gencar, tubuhnya tiba-tiba mengendap turun secara tepat menghindar dari tusukan tombak Pak Kiong Ye Auliong yang ganas, sementara ekornya yang setengah kaki itu tiba-tiba mengipat. Terang entah bagaimana tahu-tahu pedang Tio Suat In kena ditangkisnya terpental ke tinggir. Di samping kaget Tio Suat In batu insyaf pula bahwa katak puru ini ternyata lihai, ekornya tidak mempan senjata tajam pula, tenaga kibasan ekornya ternyata mampu menangkis pedangnya hingga hampir dia tidak kuat memegang senjatanya pula. Bahwa tusukan tombaknya luput, diam-diam Pak Kiong Ye Auliong juga kaget, sungguh tak diduganya bahwa binatang yang kelihatan bergerak lamban ini ternyata bisa bergerak setangkas ini. Kalau ekornya tidak mempan senjata, maka kulit badannya yang benjol-benjol kehijauan itu mungkin juga kebal. Hanya segebrak saja Pak Kiong Ye Auliong dan Tio Suat In lantas insyaf bahwa binatang dengan bentuk aneh dan gajil ini teramat sukar dihadapi. Sekali kurang hati-hati, bukan mustahil awak sendiri bisa celaka dan melayang jiwanya. Karena menubruk tempat kosong, katak puru mengeluarkan suara semakin keras dan membisingkan, begitu menyentuh tanah, keenam kakinya ternyata bergerak lincah dan mencelat membalik tubuh, langsung menubruk pula ke arah Tio Suat In. Kembali Tio Suat In menyingkir seraya menggerakkan pergelangan tangan, di mana sinar dingin berkelebat, pedangnya telah membelah pula ke arah katak puru yang menubruk datang. Di kalah pedangnya berputar itu, benaknya berpikir, kelihatannya binatang ini tak mempan senjata, lalu kesasaran mana pedangku harus kutujukan karena sedikit bimbang ini gerak-gerik sedikit merendek. Hanya terpaut sedetik saja, katak puru itu pun sudah menubruk tiba dengan bau amis yang memualkan merangsang hidung, ekornya tegak kaku terus menyapu ke arah Tio Suat In. Gerak perubahan katak puru kali ini ternyata lebih cepat dan tangkas, serangannya pun terlalu mendadak dan sukar diduga pula, betapapun Tio Suat In tidak menyangka bahwa binatang aneh ini masih mampu merubah gerakan balas menyerang pula. Dalam detik-detik kritis ini, jelas Tio Suat In takkan mampu menyelamatkan diri dari sabetan ekor katak puru. Sudah tentu hal ini sangat mengejutkan Pak Kiong Ye Auliong, mendadak dia gerakan tombaknya terus menusuk sekuatnya ke arah katak puru. Dia pikir dengan tenaga tusukan tombaknya paling tidak dapat mendorong mundur binatang aneh yang masih terapung di udara. Sehingga Tio Suat In punya kesempatan meluputkan diri dari sabetan ekor lawan luekang sudah dikerahkan sehingga tombak lemasnya itu tegak lurus menusuk ke depan. Sekilas dilihatnya bola metu, tunggal yang mencorong merah itu, tergerak hatinya, kalau sekujur badannya kebal senjata, maka bola metu sebesar tinju itu pasti tempat paling lemah yang mematikan kontan dia menekan tangan sehingga ujung tombaknya berputar mengincar bola metu katak puru, serangan secepat kilat. Gerak serangan yang berubah secepat kilat serta mendadak ini sungguh lihai dan mengejutkan agaknya katak puru juga insyaf bahwa lawan telah tahu letak lemahannya, tiba-tiba dia mengkeretkan kepala, tak sempat menyerang orang dengan gugup dia membalikan badan terus mencelat mundur. Tapi daya tusukan tombak Pak Kiong Ye Auli OOG keras dan cepat, trak tombaknya masih sempat menusuk batok kepalanya, walau tidak melukai, tetapi tenaga tusukan yang besar berhasil melempar katak puru itu jatuh setombak jauhnya. Belang badannya jatuh terbalik dengan perut menghadap ke langit. Tapi sigap sekali katak puru telah mencelat berdiri pula di atas kakinya, sorot matanya kelihatan gusar menatap Pak Kiong Ye Auli OOG, mulutnya menjerit pula dengan suaranya yang membisingkan, seolah-olah menantang dan ingin adu jiwa dengan Pak Kiong Ye Auli OOG. Tapi katak puru juga tahu bahwa kedua orang lawannya ini tidak mudah dirobohkan, titik kelemahan sendiri juga telah diketahui lawan, meski mulut terus berceloteh dan lidah merahnya masih mulur masuk ini dia mulai menyemburkan hawa putih, kedua kaki depannya terangkat seperti mencakar-cakar, namun tidak berani bertindak gegabah pula. Setelah disergap dua kali oleh katak puru, Pak Kiong Ye Auli OOG dan Tio Suat In syaf bahwa binatang berbisa ini sukar dihadapi. Sedikit meleng bisa celaka akibatnya, terutama Tio Suat In, di samping jijik hatinya pun merasa takut, maka dia tidak berani lena. Diam tak bergerak mereka bersiaga serta mencari akal-ker bagaimana mengalahkan binatang berbisa ini. Tanpa bersuara akhirnya dua orang dan satu binatang berhadapan saling pandang dan menunggu kesempatan untuk membinasakan lawannya. Satu hal yang tidak menguntungkan Pak Kiong Ye Auli OOG dan Tio Suat In, setiap kali angin menghembus datang, selalu membawa bau amis yang memualkan, sehingga menimbulkan rasa tegang yang memuncak. Seng Surya telah mulai terbenam, tabir malam sudah mulai menyelimuti maya pada. Bulan Sabit sudah mulai bertengger di pucu pohon, sehingga kegelapan alam semesta ini menjadi remang-remang. Tapi bola matuk katak puru ternyata masih mencorong terang. Benjol-benjol tubuhnya yang berwarna hijau seperti mengandung pospor memancarkan sinar gemerdap hijau, kini mulutnya mulai memekik-mekik pula, suaranya tetap keras bernada tinggi. Karena bersiaga dengan sepenuh semangat dan perhatiannya, keringat tampak menghias jidat Tio Suat In, karena terlalu sering mencium bau yang memualkan, lama-kelamaan dia merasa kepalanya pusing. Tapi sedikitpun dia tidak berani ringat, tetap bersiaga dan waspada. Demikian pula keadaan Pak Kiong Ye Auliong, lambat laun kepalanya juga mulai pusing. Diam-diam Pak Kiong Ye Auliong menghela nafas, batinnya, sayang kondisiku sekarang jauh lebih lemah, luekang juga tidak setangguh dulu, lalu buat apa kami membuang waktu dan banyak menghabiskan tenaga, bila kurang hati-hati bukan mustahil jiwa sendiri yang melayang percuma. Bila bisa pergi kenapa tidak menghindar saja maka diam Pak Kiong Ye Auliong menarik ujung baju Tio Suat In serta memberi kedipan mata. Sayang Tio Suat In yang tumplek seluruh perhatian mengawasi binatang aneh itu, tidak menyadari atau mengerti apa maksud isyarat Pak Kiong Ye Auliong. Apa boleh buat terpaksa Pak Kiong Ye Auliong menarik lengannya serta diajak menyurut mundur selangkah demi selangkah. Akan tetapi kata puru sedikit pun tidak memberi kelonggaran, kalau mereka mundur dia justru maju mendesak, sorot matanya kelihatan berubah lebih aneh dan tajam, suaranya juga lebih keras dan menusuk telinga. Kini Tio Suat In sudah sadar apa maksud Pak Kiong Ye Auliong, begitu Pak Kiong Ye Auliong menghardik lekasia lantas menjejak kaki sekuatnya, bersama Pak Kiong Ye Auliong kedua orang ini mencelat mundur beberapa tombak jauhnya. Tapi pada waktu yang sama, kata puru juga menggerakkan kepalanya, hut dengan membawa angin amis yang memualkan, secepat kilat kata puru melesat ke arah mereka berdua. Kali ini kata puru sudah siap dan menghimpun kekuatan sejak tadi, maka daya luncur sungguh cepat sekali, jauh lebih pesat dari terkaman yang terdahulu. Begitu mendorong pundak Tio Suat In, tanpa berjanji mereka mencelat berpencar ke kanan-kiri. Ternyata daya luncur kata puru tiba-tiba seperti berhenti di tengah udara, di tengah udara tubuhnya mendadak bisa berputar seperti menari, dengan kepala sebagai titik berat badannya, maka terciptalah sebuah lingkaran bulat warna hijau seluas delapan kaki, deru sambaran anginnya kencang sekali, kekuatannya pun lebih mengejutkan, ekornya yang setengah kaki itu tiba-tiba menyabet pula, laksana gugur gunung saja melanda ke arah mereka. Kembali Pak Kiong Ye Auliong dan Tio Suat In terperanjat, untung mereka cukup tangkas, tanpa ayal keduanya lantas lompat menghindar pula. Hanya sekejap kata puru ternyata mampu mendesak dan membuat kerepotan dua jago kosan bulim untuk menghindar dengan gerakan gugup dan pontang panting. Bahwasannya bukan saja terdersak, kesempatan balas menyerang pun tidak mampu lagi. Akan tetapi serangan berantai kata puru ternyata tidak terhenti sampai di situ saja, luar biasa memang makhluk aneh ini, di tengah udara kembali dia berputar dua lingkaran dengan daya luncur yang tetap kencang, begitu melihat kedua lawan menyingkir pula, bebas dari jangka UAN serangan kabut hitam yang disemburkan dari mulutnya. Akhirnya habis juga daya luncuran kata puru, tubuhnya berdentam di atas tanah berbatu namun segap sekali dia sudah membuat ancang-ancang pula sambil berceloteh dengan suara yang membisingkan, sekonyong-konyong ekor pendeknya itu menggelegar menghantam tanah, kontan badannya melenting ke atas terus melejit mumbuh pula menubruk ke arah Tio Suat Ine baru saja kaki Tio Suat Ine menyentuh bumi, suara bising di belakang mendadak memekak telinga pula, hatinya lantas berfirasat jelek akan keadaan awak sendiri, maka didengarnya suara plak yang nyaring menimbulkan kepulan dibu, makhluk aneh itu telah menubruk serong pula ke arahnya secepat kilat. Hiyaaab Tio Suat Ine membentak gusar sambil menggetar pergelangan tangan, pedang mestikannya terbalik, dengan tepat dia incar bola macuk kata puru, terus menusuknya dengan penuh kebencian. Serangan pedang Tio Suat Ine cepat lagi ganas, namun tubrukan kata puru juga tidak kurang hebatnya, mau tidak mau Tio Suat Ine berpikir, coba kali ini dapatkah kau lolos dari pedangku? Tetapi di luar taunya bahwa kata puru panjang empat kaki ini, meski belum mampu menyemburkan asap melukai lawan, tapi usianya juga sudah mencapai empat ratusan tahun, badannya kebal, gerak-geriknya cukup tangkas lagi, mana semudah itu dia lukai. Kelihatannya tusukan pedang itu pasti mengenai sasaran, diam-diam Tio Suat Ine sudah kegirangan, maka dia salurkan seluruh tenaganya ke ujung pedang. Akan tetapi di lain detik-detik berbahaya itu, kata puru ternyata dapat menggelengkan kepalanya yang segi empat itu, seker kebetulan dapat meluputkan matanya dari tusukan pedang Tio Suat Ine, semenerara tubuhnya tetap meluncur ke depan tanpa berubah menerjang ke dada Tio Suat Ine. Jangan kata dada kena digigit, umpama badan keserempet saja bila sampai keluar darah dalam jangka tiga jam jiwa pasti melayang dan sehari kemudian sekujur badan akan hangus menjadi abu. Ujung pedang Tio Suat Ine hanya serambut saja menyelonong lewat dari samping bola matuk kata puru, sementara kata puru itu tetap meluncur ke arahnya. Karuan saking kaget dan ngeri berubah pucat muka Tio Suat Ine, keringat tampak bertetes di atas jidatnya. Dalam menusukan pedangnya tadi Tio Suat Ine yakin serangannya pasti berhasil maka diakerahkan seluruh tenaganya, sehingga tubuhnya ikut tersuruk ke depan dan tak mungkin bisa menarik diri pula, celakanya lagi badannya seperti sengaja diserahkan ke mulut kata puru, kontan dia merinding dan ngeri, diam-diam hatinya mengeluh, celaka akan tetapi perjuangan hidup tetap bersemi dalam benaknya, hal ini sekeretek menyentak otaknya sehingga tubuhnya kuasa diniringkan ke pinggir, walau dia tahu betapapun cepat gerakannya, jelas dirinya tak akan sempat meluputkan diri lagi. Pada detik-detik gawat itulah mendadak sebuah gerungan gusar menggelegar, tampak dengan mata melotot, rona wajahnya memperlihatkan betapa teguh dan besar keyakinannya, mendadak dia ulur kelima jari tangan kirinya, secepat kilat menangkap ekor kata puru. Waktu kata puru menggabu ekornya di atas tanah terus melesat ke arah Tiosuatin, ternyata Pak Kiong Ye Auliong juga sudah menyelingap maju, cuma kata puru menyerang Tiosuatin. Badannya kebal lagi, meski gugup Pak Kiong Ye Auliong jadi bingung untuk turun tangan, yang kini melihat bahaya mengancam jiwa Tiosuatin, bila dia tidak lekas bertindak, kata puru akan melukai kekasihnya, maka tanpa pikir segera dia tangkap ekor kata puru, kedua kaki pasang kuda-kuda terus membetot sekuat-kuatnya. Betapa besar betotan Pak Kiong Ye Auliong tenaga yang dikerahkan mampu menarik benda ribuan kati, sehingga kata puru yang menerjang ke arah Tiosuat Lot terapung di udara dan kena ditariknya mundur beberapa kaki, sementara sigap sekali Tiosuatin sudah berhasil ke belakang satu tombak lebih. Bahwa serangannya TSK berhasil tahu-tahu ekornya, dipegang oleh Pak Kiong Ye Auliong, dikala tubuhnya terbetot mundur dan masih terapung di atas udara itu, mulutnya menjerit-jerit pula sambil berontak menekuk dan meluruskan tubuhnya, agaknya tindakan Pak Kiong Ye Auliong telah membakar sifat liarnya. Terasa goncangan besar menggetar seluruh lengan Pak Kiong Ye Auliong hampir tidak kuasa dia memegang kencang ekor binatang beracun itu. Mendadak kata puru meliup badan serta melintir balik ke atas, mulutnya mencaplok ke tangan Pak Kiong Ye Auliong yang memegang ekornya. Karuan Pak Kiong Ye Auliong kaget, betapapun dia tidak kira bahwa makhluk aneh ini bisa merontak sedemikian rupa, dalam keadaan serba susah ini, betapapun sebetulnya Pak Kiong Ye Auliong tidak akan membebaskan pegangan, maka dia menghentak tombak lemasnya menusuk ke bola matuk kata puru yang menyalip. Semua ini terjadi dan berlangsung dikala Tio Swatin ke belakang dan berhasil menguasai dirinya pula. Mulutnya terlongot, bola matanya yang jeli bening terbelalat namun memancarkan sinar buram dan kuatir. Pedang masih dipegang, namun sekujur badan terasa dingin dan kuyuk oleh kering sesaat dia berdiri mematung. Sungguh tak terpikir olehnya bahwa situasi bisa berubah segawat ini, bukan saja kata puru tidak mempan senjata, ternyata mampu. Meronta dan balas menggigit, dalam keadaan tidak menguntungkan ini, jelas Pak Kiong Ye Auliong bakal derugikan. Namun kecuali melenggong dan gugup setengah mati, dalam waktu sesingkat ini, apapunlah yang bisa dia lakukan? Jangan kata tak mungkin membantu, otaknya juga seperti Beku tak mampu mencari akal untuk mengatasi situasi yang gawat ini, padahal dia berdiri dalam jarak setombak mampu berbuat apa dirinya? Dalam detik-detik yang akan menentukan aku mati atau kau yang mampus itulah. Kalau tidak berada dalam keadaan kepepet betapapun kata puru tidak boleh disentuh atau ditabrak. Tampak kepalanya seperti memagut naik, mumpung Pak Kiong Ye Auliong masih pegang ekornya, dan dijinjing ke atas, mendadak tubuhnya membalik. Sejak disiksa dan diperlakukan sebagai binatang oleh Tok Ni Kau Hun Ni Ping Ji dalam penjara batu itu, kondisi badan Pak Kiong Ye Auliong terlalu lemah dan kosong, walau siang ke anbu telah menyembuhkan luka-luka Pak Kiong Ye Auliong dengan obat-obat mujarab tapi keadaannya sekarang belum sesehat badannya setahun yang lalu. Getaran kata puru yang merontak karena tergantung di udara terasa menambah berat beban tangannya yang telah kerahkan setaker tenaganya, padahal hampir terlepas pepegangannya. Kini dia harus menusukan tombak lemasnya pula, berhasil atau tidak serangannya, betapapun telah mengkorting tenaga tangan kirinya. Maka begitu kata puru merontak dan menyendal, Pak Kiong Ye Auliong merasa lengannya tergetar keras, telapak tangannya seketika sakit luar biasa, tahu-tahu kata puru sudah terlepas dari pegangannya dan melesat terbang ke sana, ekornya yang kaku panjang setengah kaki tampak berlepotan darah. Dari samping Tio Suat Im melihat jelas semua kejadian ini, sebat sekali dia melompat ke samping Pak Kiong Ye Auliong, suaranya panik dan gemetar selirih semut, kau, langsung dia pegang tangan kiri serta memeriksa luka-luka telapak tangannya. Hanya sekejap Pak Kiong Ye Auliong sudah merasa seluruh lengan kirinya kaku, termasuk telapak tangannya kesakitan luar biasa, panas seperti dibakar, rasa gatal pun tak tertahankan lagi cepat. Pak Kiong Ye Auliong menarik tangan kirinya menghindar dari pegangan tangan Tio Suat Im yang sudah diulur. Pak Kiong Ye Auliong tahu gelagat teramat buruk bagi dirinya, karena perasaan sakit dan panas ini luar biasa, jelas bukan rasa sakit biasa bila kulit lecet saja. Racun, dalam hati dia menjerit, dia insaf bahwa dirinya telah keracunan. Untunglah dasar lewekang Pak Kiong Ye Auliong cukup tangguh dan berakar, lekas dia menghimpun hawa murni mengerahkan tenaga menutup jalan darah badannya supaya racun tidak menjalar lebih tinggi, katanya sambil mengawasi Tio Suat Im, tidak apa-apa, hanya lecet sedikit. Aku sudah mendapat akal bagaimana menghadapi binatang keparat ini, sudah tentu Tio Suat Im tak percaya perkataan Pak Kiong Ye Auliong, namun sebelum Pak Kiong Ye Auliong habis bicara, kata puru telah membalik badan terus menggelinding sekali, bagai sebongkah batu saja mendadak menindih turun dari tengah udara minggir Suat Im seru Pak Kiong Ye Auliong, tidak mundur dia malah mendesak maju, tangan kanan terbalik, tombak singanya diulur lurus sekeras Tioia, langsung mengepluk ke atas kata puru yang menerjang tiba. Plak seperti tongkat memukul batu saja tombak Pak Kiong Ye Auliong ternyata mental dan melengkung, tapi kata puru juga terpukul jatuh setombak jauhnya. Belang punggung menyentuh tanah, perut menghadap ke langit, beberapa kali dia harus merontah dengan kaki mencakar batu dia berhasil membalikan badannya. Begitu berdiri pula pada posisinya semula, kata puru mulai menyemburkan uap putih dari mulutnya, lidahnya kelihatan lebih mengerikan, ekor dan kepalanya bergoyang-goyang, mulutnya mengeluarkan suara ramai yang membising telinga, bola matanya yang menyala-nyala kelihatan lebih galak menatap Pak Kiong Ye Auliong, sesaat dia tidak bergerak agaknya sudah jari menghadapi lawan yang lihai ini. Pak Kiong Ye Auliong tahu bahwa dirinya sudah keracunan, maka dia tidak ingin Tio Swat ini yang masih sedar bugar ini ikut celaka bersama dirinya, maka dia bertekad dengan sisa tenaganya sendiri untuk adu jiwa dengan kata puru beracun ini. Sambil membaling-balingkan tombak lemasnya, Pak Kiong Ye Auliong tetap kata puru yang juga mendelik gusar itu serta beranjak maju setindak demi setindak. Sambil menjerit kata puru menegakkan ke enam kakinya, siap menerkam Pak Kiong Ye Auliong menyerang. Dari pihak yang diserang Pak Kiong Ye Auliong nekat balas menyerang, sayang napasnya sudah sengal-sengal, keringat telah membasai jidatnya. Bentuk kata puru sekarang juga lebih mengerikan dan mendirikan bulu roma, sinar hijau dan benjol-benjol kulit badannya kelihatan lebih nyata, demikian pula jeritan suaranya menandakan rasa ketegangan yang memuncak. Pak Kiong Ye Auliong terus maju makin dekat, kata puru tetap menggileng kepala menggoyang ekor. Lebih dekat, napas Pak Kiong Ye Auliong juga lebih memburu, sementara jerit suara kata puru lebih tajam, bengis dan galak memekak telinga. Sekonyong-konyong kaki kata puru yang enam itu bergerak selincah belut memutar datar, secepat roda menggelinding tiba-tiba menerjang kedua kaki Pak Kiong Ye Auliong. Yang diserang sudah. Siaga, baru saja tomaknya hendak ditimpukan, mendadak sebuah pikiran berkelebat dalam benaknya. Sambil menggerung gusar mendadak Pak Kiong Ye Auliong menjejak bumi, tubuhnya melejit beberapa kaki tingginya, kata puru sudah melesat tiba di bawah kakinya, mendadak diakerahkan tenaga ribuan kaki pula secara kekerasan menurunkan tubuhnya pula. Maksud Pak Kiong Ye Auliong dengan berat badan dirinya hendak menginjak punggung kata puru lalu dengan tenaga jian kintui memantek si kata di tanah supaya tidak mampu bergerak syukur bisa menindihnya mati sehingga lawan tidak mampu mengganas pula, untuk menghadapi atau membunuhnya tentu tak periu banyak membuang tenaga lagi. Akal Pak Kiong Ye Auliong memang bagus, namun begitu serangan, karena beberapa kali kena dipukul lawan, sudah tentu kali ini dia tidak semudah yang dahulu kena di akal lawannya pula. Mendadak badannya mengegol terus menegakkan badan, kepala yang persegi itu pun ikut tegak berdiri sambil membuka mulut lebar-lebar memagut ke kaki Pak Kiong Ye Auliong yang menginjak turun. Gerakan kedua pihak cepat dan keras, mendadak pula, dalam detik-detik sesingkat ini, keadaan Pak Kiong Ye Auliong betul-betul amat bahaya. Belam, sebuah bentakan nyaring pendek dibarengi selarik sinar terang menyambar ke arah titik kelemahan kata puru, yaitu bola mata mungil yang merah menyala itu. Ternyata meski jantung berdebar-debar dan tegang mendadak melihat keadaan Pak Kiong Ye Auliong yang berbahaya ini, betapa takkan gugup hatinya. Bahna gugupnya tanpa pikir kontan dia timpukan pedang mustika mengincar matanya. Sesaat sebelum pedang mustika Tio Suwati mengenai sasaran, semprotan darah mendadak beterbangan di udara, sehingga bau amis yang memenuhi udara terasa lebih tebal kiranya pada detik. Detik yang menentukan itu, sebelum kedua kakinya dicaplok kata puru yang terpentang lebar, saking kaget, timbul akalnya. Sekenanya kedua kakinya saling pancal sehingga gerakan tubuhnya seperti tertahan dan bergantung di udara, tubuhnya sejajar dengan tanah, sementara tombaknya ditusukan lurus ke bawah tepat masuk ke tenggorokan kata puru. Dalam waktu sesingkat kilat berkelebat itu, kejadian terlalu mendadak pula, betapapun lincah dan gesit kata puru juga tak mungkin meluputkan diri lagi. Begitu darah munkerat dari mulutnya yang lebar, pedang mustika Tio Suwati secara telak pun telah amblas menembus matel tunggalnya. Luka ditambah luka, saking kesakitan kata puru mengamuk dan merontas jadi-jadi, batu yang berserakan disapu dan digulung beterbangan, sungguh dasyat kekuatan kata puru di saat meregang jiwa. Di tengah suara gaduh di mana kata puru sedang berguling-beling, sesosok tubuh tampak terpental jumpalitan dan belang terbanting keras di tanah. Ternyata Pak Kiong Ye Auliong masih terapung di udara, begitu kata puru meronta bergulingan, jelas dia tidak mungkin menyikir atau mengundurkan diri, di saat tubuhnya melayang turun tubuhnya ditumbuk oleh badan kata puru yang sedang meronta hingga terlempar setombak jauhnya. Lambat laun rontaan kata puru makin lemah dan melayanglah jiwanya setelah kehabisan darah dan tenaga. Dengan gugup dan gelisah Tio Suat In berdiri di samping Pak Kiong Ye Auliong yang duduk di tanah. Karena ditumbuk kata puru, hawa murni yang telah dikerahkan dalam tubuh Pak Kiong Ye Auliong menjadi buyar, kadar racun yang tertahan di lengan seketika merembes ke dalam badan. Kini dia merasakan sekujir badan lulai, kerongkongan kering dan gatal, seolah-olah dia berada di atas tungku yang menyala baranya, panas badannya sukar tertahan lagi. Bulan sabit lebih tinggi, bayangan pohon laksana setan gentayangan. Setelah terjadi kegaduhan, kini keadaan kembali tenang dan sunyi. Di bawah sinar bulan sabit yang remang-remang, bangkai kata puru tampak menggeletak mengerikan, benjolan hijau di tubuhnya sudah tidak memancarkan sinar mengkilat lagi, demikian bola matanya belong sudah belong tertusup pedang. Darah berceceran mengenangi tubuhnya, binatang beracun ini takkan bisa mengganas pula. Tapi bau amis badan dan darahnya sungguh memualkan. Kiosuat-i seperti kehabisan akal, dengan gelisah dia hanya bisa mengawasi paklong Ye Auliong yang tersiksa, namun perasaannya seperti ditusuki ribuan jarum, jauh lebih baik menderita dari pakiong Ye Auliong yang dicintainya ini, tiba-tiba dia teringat akan obat mujarab yang diberikan oleh siang keanbu menjalang pemberangkatan mereka tempoh hari. Lekas dia turunkan buntalannya serta membalik-balik isinya, akhirnya ditemukan sebotol hiatoksan, lekas dia ambil kantong air dan siap mencekok puyat pembunah racun itu ke mulut pakiong Ye Auliong. Tapi kantong air ternyata telah kosong, karuan rasa gugup dan gelisahnya bukan main air, air. Berikan aku air, di tengah deritanya pakiong Ye Auliong, menjerit dengan suara sengau, tubuhnya mengejang dan kelejetan. Hampir pecah kepala Tiosuat-i saking gugup, rasa sesal mengeduk hati, kenapa tadi tidak selekasnya dia mencari sumber dan mengisi kantong airnya yang sudah kosong, lalu bagaimana sekarang dia harus mencekok puyat ini ke mulut pakiong Ye Auliong? Pikiran pakiong Ye Auliong masih sadar meski rasa panas menjalar ke seluruh tubuh, terabah darah di tubuhnya seperti mendidih, kulit dagingnya sudah hangus, bela matanya merah dan melotot besar. Napasnya mendesau, lidah menjulur panjang keluar mulut, kulit mukanya berkerut-merut, tubuhnya terus berkelejetan saking tak tahan dia masih berusaha menjerir minta air. Pikirannya semakin kabur, mendadak dia mendengar sambil terkial-kial, gelak tawa aneh yang sudah biasa diakumandangkan waktu di Cheng Hun Kok dulu mendengar nada tawa yang mengerikan ini Tiosuat-i sampai menggigit ngeri dan merinding. Tapi lekas dia tenangkan diri dan pusatkan pikiran, pikirnya, apakah aku harus tetap menjaganya di sini? Atau lekas pergi cari air? Min Umobat membutuhkan air, keadaan pakiong Ye Auliong yang mengering juga memerlukan air, maka lebih penting sekarang aku harus mencari air dan selekasnya kembali, akhirnya dia berkeputusan mengambil air, karena tanpa air, umpama dia tetap menunggu di samping pakiong Ye Auliong juga takkan dapat mengatasi keadaan yang fatal ini. Maka dia mendekatkan mulutnya di pinggir telinga pakiong Ye Auliong, katanya perlahan, kau tunggu dan tahan sekuatnya, aku akan cari air, sabarlah aku akan segera kembali, agaknya pakiong Ye Auliong amat tersiksa dan menderita keliwat batas, namun hatinya masih jernih, sekuatnya dia angkat kepala mengawasi Tio Swati dengan bola matanya yang melotot merah, lalu mangut sekali. Dengan berlinang air matu sekilas Tio Swati tatap pakiong Ye Auliong terus menyambarkan tong air berlari pergi secepat terbang. Pakiong Ye Auliong seperti digembleng dalam siksa derita, namun sekuatnya di akar tak gigi menahan sakit dan panas, walau Tio Swati pergi membawa secerca harapan, apalagi pakiong Ye Auliong masih muda, betapapun dia tidak rela meninggalkan dunia fana ini, karena masih banyak tugas yang belum sempat dia bereskan. Akhirnya siksa panas dan gatau itu tak tertahankan lagi, pakiong Ye Auliong meronta berguling-guling sambil menjeret jetit, kedua tangannya mencengkram tanah, mencengkram dan mencengkram sampat amblas ke dalam bumi. Tawa anehnya masih berkemandang, tapi tidak sekeras tadi, tubuhnya makin terus berguling hingga mencapai selas-sela batu dari mana tadi kata Puru keluar. Tubuh pakiong Ye Auliong tiba-tiba melonjak ke atas, kepalanya terangkat, tampak wajahnya yang kurus itu kelihatan merah darah, lebih jelek lagi. Selas-sela batu gunung itu cukup lebar dan gelap, tapi di sebelah dalam yang gelap sana tampak suatu benda putih sebesar tinju memancarkan cahayanya. Makhluk apa pula yang menghuni selas-sela batu ini? Tubuhnya bergetar keras, kini dia tidak mampu menguasai diri sendiri, dia tahu bahwa jiwanya sudah diambang maut, sebentar lagi juga akan mati, kuatir Tioswatin lekas kembali dan melihat keadaannya yang mengenaskan, atau kuatir Tioswatin celaka oleh makhluk jahat lainnya, maka dia berpikir, jiwaku sudah dekat ajal, keracunan sehebat ini takkan mungkin sembuh, lebih baik dengan sisa tenagaku yang sudah tiada harapan hidup ini, sebelum Tioswatin kembali, aku telah membunuhnya pula, maka sekuatnya dia tahan sakit sambil menyarat tombak kelemasnya, dia merangkak ke dalam selas-sela batu. Tiba-tiba hidung Pak Kiong Ye Auliong yang diserang bau amis seperti mencium serangkum bau wangi semerbak bau wangi yang dingin seketika membawa rasa segar badannya yang panas terbakar, siksa derita tiba-tiba menjadi berkurang. Maka dia lebih giat merambat, merambat makin dekat sinar putih yang tak berfergerak di selas-sela batu sana. Padahal dia sudah berada di pojok selas-sela batu gunung, sinar putih dalam kegelapan itu sudah dilihatnya jelas. Sekuatnya Pak Kiong Ye Auliong angkat kepala dan membuka lebat matanya, sinar putih itu tidak mirip metu binatang, lalu benda apakah yang bisa memancarkan sinar putih dalam tempat segelap? Ini. Sayang pandangan metu sudah kabur hingga tak kuasa dia melihat jelas benda apakah itu. Meski derita masih merayapi sekujur badan, tapi dia terus merambat dan merambat. Mendadak segulung hawa panas yang tak tertahankan lagi menerjang keluar dari pusarnya terus meledak dan menerjang ke seluruh anggota badannya. Di bawah gempuran hawa panas di dalam tubuh, Pak Kiong Ye Auliong yang sudah sekarat bertambah parah lagi, kepalanya serasa pecah. Setelah kelecepatan beberapa kali, tiba-tiba Pak Kiong Ye Auliong terkulai semaput. Karena keracunan kata puru yang membakar badan, keadaan Pak Kiong Ye Auliong sekarang berada di ambang kematian pula. Sedetik Pak Kiong Ye Auliong semaput oleh penderitaan yang luar biasa, serangkum hawa wangi tiba-tiba menghembus lewat. Kontan Pak Kiong Ye Auliong merasa sekujur badannya semilir dingin seperti habis mandi dalam empang es sekuat tenaga diakerahkan tenaga menegakkan badan serta menarik napas sedalam-dalamnya. Sekarang dia sudah yakin bahwa benda yang mengeluarkan bau harum ini merupakan obat mujarap untuk menyembuhkan keracunan badannya. Apalagi setelah dia memenuhi paru-parunya dengan hawa wangi itu, pandangannya pun bertambah terang, maka dilihatnya di atas sela-sela dinding batu sana berpancar sinar putih, itu bukan mati sesuatu makhluk, tapi adalah ah susah dia melihat jelas dalam jarak sedekat ini. Bau harum itu kembali merangsang hidung di kalah hembusan angin dingin lalu, ternyata semangat tambah bergairah, maka lebih besar keyakinannya bahwa bau harum itu keluar dari benda yang memancarkan sinar putih itu. Betapa girang hati Pak Kiong Ye Auliong seperti si kafir yang kepanasan di tengah padang pasir mendadak melihat OAC, sekuatnya diakerahkan tenaga merangkak maju. Bau harum makin tebal, kini Pak Kiong Ye Auliong sudah dekat di bawah sinar putih itu, untunglah makin bau harum makin tebal dan tenaga serta pikirannya pun lebih jernih dan kuat. Rasa sakit kepanasan dan gatal yang menyiksa sekujur badannya jauh berkurang, sehingga dia dapat merangkak lebih kuat dan cepat. Kini dia sudah jelas benda yang memancarkan sinar putih di atas dinding itu adalah sesuatu benda kecil yang bentuknya seperti orok kecil berwarna putih mulus laksana salju. Sebuah pikiran tiba-tiba menggelitik hatinya, Yakong Chi bukankah Yakong Chi yang pernah disinggung suhu dulu? Sungguh beruntung dirinya mendapat anugerah sebesar ini untuk memetik obat dewa yang mandraguna ini. Benda bersinar berwarna putih mulus berbentuk seperti orok ini dan mengeluarkan bau harum memang benar adalah Yakong Chi, rumput sinar malam. Umumnya di mana terdapat suatu benda sakti, pasti ditunggu oleh binatang buas atau beracun demikian pula Yakong Chi adalah merupakan obat mujarab yang susah didapat di dunia. Yakong Chi terdapat dua jenis, Jenis pertama berbentuk seperti anak kecil, jenis lain berwarna merah bentuknya seperti kelinci. Yang berbentuk orok dapat memancarkan sinar putih, bentuk seluruhnya berwarna putih, sebaiknya yang berbentuk kelinci seluruhnya merah juga memancarkan cahaya merah. Sejak bersemi sampai berkembang Yakong Chi harus tumbuh selama 300 tahun dan dari berkembang sampai berbuah memerlukan waktu 100 tahun pula, malah setelah berbuah memerlukan waktu 60 tahun pula baru buahnya dapat memancarkan cahaya, di saat bercahaya itu adalah saatnya buah itu sudah matang, namun Yakong Chi yang sudah matang ini hanya kuat bertahan 2 bulan setelah 2 bulan buahnya akan rontok pohonnya yang kecil pun akan kuyuh dan kering berarti tidak berguna pula. Yakong Chi yang berbentuk orok dan Yakong Chi yang berbentuk kelinci kecuali sama-sama dapat menawarkan ratusan jenis racun, ternyata khasiat lainnya satu sama lain berbeda. Bagi orang yang berjodoh menemukan Yakong Chi mirip kelinci serta memakannya, maka usianya akan bertambah 3 lipat, badannya kebal terhadap segala jenis racun, selama hidup takkan terserang penyakit apapun. Sebaliknya Yakong Chi berbentuk orok kecuali memiliki khasiat seperti yang ada pada Yakong Chi mirip kelinci, ternyata masih dapat meringankan menambah kuat pula, bila seorang pesilat yang memakannya, luwakannya akan bertambah lipat ganda dan mencapai tingkat yang paling top. Sekarang Pak Kiong Ye Auliong ketiban rejeki di saat dia meregang jiwa, dikala jiwanya sudah diambang maut telah ditolong oleh rumput sinar malam, maka sekuatnya dia merangkak dan merambat berdiri, dengan susah payah syukur dia berhasil meraih Yakong Chi. B, itu Yakong Chi terpegang sekujir badan merasa segar, apalagi hidung pun dirangsang bau harum itu sehingga air liurnya bertetesan, begitu mulut terpentang kontan dia acaplok buah mulus seperti orok itu. Sari buah yang manis mengalir seketika ke dalam kerongkongan terus tertelan ke dalam perut, seketika terasa betapa nikmat dan segar badannya. Pak Kiong Ye Auliong menyedot sekuatnya berulang-ulang, hingga sari buah Yakong Chi terhisap habis seluruhnya, cahaya putih yang memancar dari Yakong Chi sudah lenyap demikian dahan dan deon Yakong Chi pun seketika mati dan kering. Hawa harum menjalar sekujir badan sehingga pori-porinya mengeluarkan keringat hitam dan bacin, sekali setelah hawa harum ini mengitari seluruh tubuhnya, mendadak rasa mual merangsang, kontan dia membuka mulut menyemburkan segumpal darah kental hitam, inilah air beracun yang baunya menusuk hidung. Racun kata puru belah dikata sudah terdesak keluar seluruhnya dari dalam badannya, bukan saja semibu haperasaan Pak Kiong Ye Auliong malah lebih segar dan sehat. Tiba-tiba dia jadi teringat kepada Tio Suat In yang pergi mencari air, pikirnya, sudah hampir satu jam dia pergi, kenapa belum kunjung pulang? Lekas dia jemput tombak singa emasnya terus berlari keluar menuju ke pinggir hutan sana. Mendadak di kejauhan didengarnya Pak Kiong Ye Auliong kenal itu suara Tio Suat In, saking kaget lekas dia anjot kaki, tubuhnya melenting dengan kecepatan panah meluncur. Hanya beberapa kali lompatan berjangkit Pak Kiong Ye Auliong menjadi kegirangan, ternyata gerak-geriknya sekarang tambah enteng dan cepat, hampir dia tidak percaya akan keajaiban yang terjadi pada diri sendiri. Maka dia menambah tenaga berlari sekencang angin lesus ke arah datangnya searah. Hanya beberapa kali menggerakkan kaki lima puluh tombak telah dicapainya. Sekonyong-konyong loroh tawa aneh yang bernuda sumbang seperti ringkik burung bantu kumandang dari sana jaraknya sudah tidak jauh lagi di dalam hutan, Pak Kiong Ye Auliong merinding mendengar gelak tawa aneh yang menggiriskan karena khawatir akan keselamatan Tio Suat In, meski kaget dan merinding tapi gerak langkah Pak Kiong Ye Auliong tidak kendor malah makin pesat, beruntun dua kali lompat jangkit pula mendadak Pak Kiong Ye Auliong mengerem luncuran tabuhnya. Tampak di depan sebuah hutan, Tio Suat In berdiri melongot, tak jauh di depannya berdiri seorang nenek peyot bertubuh kecil bungkuk dengan wajah yang menakutkan tengah tertawa latah sambil mendungat. Mendadak nenek peyot buruk rupa itu menghentikan tawanya, bola matanya yang sipit mencorong hijau menatap Tio Suat In lekat-lekat, katanya dengan suara melangsing dingin, genduk ayu, kau sudah terkena hawa racunku, ketahuilah barang siapa berani mengambil air dari sumber abadiku, siapapan tidak terkecuali harus membayar dengan jiwanya, lalu bertolak pinggang serta berkata pula, tapi aku Tok Gianpo punya satu kebiasaan yaitu siapapun yang sudah terkena hawa racunku, akan ku beritahukan kepadanya care untuk mengobatinya. Pertama, harus makan ya Kong Chi, obat mujarab yang paling diimpi kau setiap insan bulim, tapi dalam masa hidupmu yang tinggal setengah tahun ini, ku kira kau takkan mungkin bisa memperoleh ya Kong Chi, kedua yaitu dengan kayu cendana yang sudah berusia ribuan tahun, setelah dipanggang setiap hari harus digosok-gosokkan ke sekujur badan, beruntun selama 36 hari, kadar racun dalam tubuhmu baru bisa disembuhkan. Untuk menemukan kayu cendana ribuan tahun sudah tentu juga teramat sukar, tapi baiklah sekarang aku memberi petunjuk padamu, yaitu sebatang pedang kayu cendana yang ada satu-satunya di dunia ini sekarang kebetulan berada di daerah Biauti yang ini, saking puas dan bangga tiba-tiba kepalanya yang kecil beruban geleng-geleng sambil mencak-mencak seperti anak kecil. Mendadak bola matanya mengerling sigap dia membalik serta mendelik ke arah Pak Kiong Ye Auliong yang berdiri dua tombak di samping bentaknya, anak bagus, berani kau mencuri dengar pembicaraanku di samping. Mau apa kau kemari waktu mendengar Urayan Tok Giampo, nenek beracun dari neraka, ini, diam-diam Pak Kiong Ye Auliong sudah maklum, kenapa Toh Bing Sikmo menimbulkan huru hara membunuh peluhan jiwa kaum bulim di Tionggoan, semua korbannya bersenjata pedang lagi, sudah jelas bahwa dia sedang berusaha mencari dia merebut pedang kayu cendana milik ayahnya, untuk memunahkan racun di tubuhnya. Kini Tio Suat I juga terkena racun jahat Tok Giampo yang sukar disembuhkan juga, karuan hatinya gusar dan sedih pula, kedua jenis obat mujarab yang diterangkan tadi telah dilihatnya, tapi sekarang pedang kayu cendana belum berhasil direbut kembali, sementara Yakong Chi telah ditelannya bulat-bulat. Namun Pak Kiong Ye Auliong mampu mengendalikan emosinya, katanya kalem, aku adalah temannya, walau suara Tok Giampo bernada tinggi seber, kau adalah temannya, syukurlah, urayanku tadi tentu kau sudah mendengarnya. Pula, dengan ginkangmu yang tinggi, kedatanganmu tidak ku ketahui, untuk merebut pedang kayu cendana memusnahkan racun di tubuhnya tentu tidak jadi persoalan. Tapi perlu ku jelaskan kepadamu, jangan kau biarkan tubuhnya tertiup angin lama-lama, kalau melalaikan pesanku, paling lama jiwanya hanya bertahan tiga hari semoga kalian tahu diri, tidak boleh tertiup angin. Tak heran toh bingsikmu membalut sekujur badannya macam mumi, demikian batin Pak Kiong Ye Auliong. Dilihatnya Tok Giampo membalik tubuh sambil tertial-kial hendak pergi. Berhenti mendadak Pak Kiong Ye Auliong menghardik. Tok Giampo menarik tubuhnya yang sudah berputar, mulutnya yang sudah hompong tampak menyeringai seram, sorot matanya yang kehijauan tampak menyapu Pak Kiong Ye Auliong jengatnya berhenti. Hektometer, apa kehendakmu? Tiba-tiba Pak Kiong Ye Auliong mendengak sambil tertawa latah, itulah gelak tawa kebiasaannya yang sering diakumandangkan di Cheng Hun Kok dulu, nadanya dingin menggejolak sehingga yang mendengit merinding dibuatnya. Belum lagi gematawanya lenyap Pak Kiong Ye Auliong sudah berkata sambil menyeringai, kau sudah melukai orang dengan lacun lalu mau pergi senak udelmu. Ketahuilah, urusan tidak segampang yang kau kira, jiwamu harus kau serahkan untuk menebus jiwanya bila tidak tertolong. Lenyap suaranya sekali berkelebar tubuhnya sudah menubruk ke arah Tok Giyampo, belum kakinya menginjak bumi, tombak lemas singa emas sudah melingkar dengan jurus liok yakwi jabu tampak kemilau tombak emasnya menaburkan cahaya kuning membawa deruan keras menggulung ke arah Tok Giyampo. Hihihi, Tok Giyampo mendengus dingin sambil berkelit mundur seh tombak jauhnya, hatinya kaget dan membatin, bocah semuda ini ternyata memiliki luakang dan ginkang setangguh ini. Kurang ajar, berani bertingkah terhadapku. Bahwa serangannya gagal menambah angkara murka Pak Kiong Ye Auliong, sambil menggerung sebelum kakinya menyentuh bumi secepat kilat dia mengudak pula ke sana, tombak lemasnya menyapu miring dengan jurus bengham yam ih, cahaya dingin melampaui sayap belibis, kembali deru angin, kencang menyabet ke pinggang Tok Giyampo. Betapa cepat gerak gerik serta ganas serangannya, jelas kondisi Pak Kiong Ye Auliong, sekarang sudah jauh berbeda dibandingkan waktu dia masih malang melintang di lembah mega hijau. Diancam sabetan tombak lawan, Tok Giyampo memang agak terdesak dan kerepotan, lekas dia menggeser miring, berbareng dengan jurus jit ih hingang sementara tangan kanan bergerak dengan jurus temsing poate dua jurus dilontarkan sekaligus di tengah jalan bergabung menjadi serangan gabungan yang aneh dan dasyat, kekuatan serangannya ternyata tidak kalah besar dan ganas. Di daerah suku Giyau ini bukan saja Tok Giyampo dipandang sebagai malaikat atau setan yang menakutkan, penduduk setempat pun amat takut dan tunduk sampai pun Toh Bing Sikmo yang memiliki kungfu setinggi itu pun agak jari tak berani memusuhinya, bukan saja jiwanya sempit, wataknya aksentrik, kungfunya memang lihai dan tangguh, sudah mencapai tingkat sempurna, apalagi dia menguasai dan pandai menggunakan hawa racun yang orang lain tidak tahu kerep bagaimana dia menyerang musuhnya. Bila tiga jam yang lalu Pak Kiong Ye Auliong harus menghadapi dia, meski dia punya nyawa rangkap 12 juga sudah melayang seketika, jelas bukan tandingan Tok Giyampo. Bahwa sabetan tombaknya luput, tahu-tahu kedua telapak tangan Tok Giyampo sudah balas menggencet dari kanan-kiri, gerak-geriknya aneh, serangannya lihai lagi, lebih hebat lagi tenaganya amat dasyat, mau tidak mau Pak Kiong Ye Auliong tersentak kaget, telapak tangan nenek Piyod justru menepuk tiba di saat Pak Kiong Ye Auliong terkejut itu. Setelah menelannya Kong Chi meski Pak Kiong Ye Auliong sempat mengeluarkan hawa murni memanfaatkan khasiat obat mujarab itu, sehingga daya kerja obat itu menimbulkan manfaat yang lebih besar tapi luakang dan ginkangnya ternyata sudah melompat maju beberapa lipat, jadi untuk menghindar dari gencetan sepasang tangan Tok Giyampo bukan soal sulit bagi dirinya. Namun dalam detik yang menentukan itu, serta merta dia merasakan dirinya tak mungkin dapat meluputkan diri dari tepukan lawan, padahal waktu begitu mendesak tiada pilihan lain, akhirnya dia nekat. Biar aku adu jiwa dengan kau, secara reflek tangannya membalik sambil menekan pergelangan, tenaga disalurkan kedua telapak tangan terus menyongsong ke telapak tangan Tok Giyampo yang menepuk tiba. Piar ledakan keras memekak telaga, di saat kedua telapak tangan kedua pihak saling bentur itu, getaran tangannya menimbulkan samberan angin lesus yang membumbung ke angkasa, dahan-dahan pohon tersambar patah dan daum pun sama rontok. Dua-duanya sama tergentak mundur lima langkah. Bulat metisi Pitok Giyampo mengawasi pemuda yang berusia likuran tahun dihadapannya, sudah puluhan tahun selama dia malang melintang di dunia Kang Ho belum pernah ada tokoh tangguh manapun yang berani dan mampu melawan pukulan tangannya, tapi Pak Kiong Ye Auliong yang masih muda ini ternyata mampu menandingi kedua tepukan telapak tangannya, dirinya tergentak mundur lima langkah lagi, karuan darahnya tersirap. Setelah benturan keras tadi Pak Kiong Ye Auliong rasakan lengannya pegal, telapak tangannya panas seperti keracunan kata puru tapi diam-diam dia mengeluh dalam hati. Tapi hanya sekejap serapan dirinya sempoyongan mundur dan hawa hangat timbul dari pusar mengalir ke seluruh badan, rasa pegal lengannya seketika lenyap rasa panas pun tak terasa lagi. Tergesa-gesa Pak Kiong Ye Auliong menghimpun seluruh hawa murni untuk melawan tepukan sepasang telapak tangan tok diampo, di waktu tenaga murni bekerja dan tergetar keras oleh beradunya pukulan tadi sehingga khasiatnya Kong Chi menyebar ke seluruh sendi-sendi tulang dan urat syarafnya, di luar sadarnya, luwekang Pak Kiong Ye Auliong telah bertambah pula setingkat dalam waktu sekejap itu. Begitu berdiri tegak, bukan saja rasa pegal dan panas di lengannya sudah lenyap terasa badan sedar semangat menyala, maka perasaan Pak Kiong Ye Auliong lebih mantuk. Pikirnya, gelagatnya meski kufu tok diampo amat tinggi, dia masih belum mampu mengalahkan aku, hidungnya mendengu sejek, matanya melotot gusar menatap tok diampo, pelan-pelan dia mengikat tombak lemasnya di pinggang, ujung mulutnya mengulung senyum sinis yang menghina. Melihat Pak Kiong Ye Auliong malah menyimpan senjatanya, sepertinya akan menghadapi dirinya dengan tangan kosong, tok diampo menjadi asaran karena dirinya merasa dihina dan diremahkan, mendadak dia meraung bagai singa mengamuk menubruk ke arah Pak Kiong Ye Auliong, tubuh masih terapung kedua tangan sudah didorong lurus ke depan menimbulkan angin badai yang melanda ke dada Pak Kiong Ye Auliong, perbawa serangannya memang mengejutkan. Pak Kiong Ye Auliong sudah siap berkelit, tapi benaknya memperoleh suatu keinginan, kenapa aku tidak coba melawannya sekali pukulan pula secara kekerasan. Demikian pikirnya. Maka dia tidak berkelit atau menyingkir, matanya dipicinkan sikapnya tak acuh seperti tidak melihat pukulan tok diampo yang menyerang tiba. Sudah tentu amarah tok diampo lebih memuncak tenaga ditambah daya pukulan dipusatkan, batinnya. Biar kau tahu kelihayanku, tadi dia hanya menggunakan 70% kekuahannya, kini diakerahkan setaker tenaganya, hawa udara seperti bergolak dalam sekejap ini sehingga menimbulkan beru. Angin bagaya mukan badai yang mengakibatkan gugur gunung menerpa ke arah Pak Kiong Ye Auliong. Sedetik sebelum serangan lawan mengenai badannya, mendadak Pak Kiong Ye Auliong mendelikan mata, sebar sekait dia menekuk lutut sehingga tubuhnya mendak ke bawah, berbareng kedua tangannya terbalik naik dengan jurus kong cui cui liongkak, angin kencang meremuk tanduk naga, begitu telapak tangannya menyongsong kedatangan pukulan tok diampo. Terjadi ledakan dahsyat pula, angin kencang bercerai-berai ke segala penjuru, tubuh tok diampo yang kurus kering dan pendek itu seperti kapas yang didera angin badai saja melayang di tengah udara, tampak kaki memancal meluruskan tubuh terus melayang turun setombak jauhnya, wajahnya tampak berubah hebat, keringat membasai kening, jelas sekali dalam aduk pukulan untuk kedua kali ini nenek peyot bertubuh kurus kering ini kena dirugikan oleh Pak Kiong Ye Auliong, malah kemungkinan sudah terluka dalam. Hanya dua langkah Pak Kiong Ye Auliong mundur sudah kuasa menguasai diri, mulutnya mengulung senyum kemenangan, sorot matanya setajam semilu menghujam ulu hati lawan, selangkah dua langkah dia mendekat ke depan tok diampo. Tok diampo kendalikan napasnya yang mendesau, berdiri menjublek sorot matanya menampilkan rasa ngeri, jari dan tegang. Ternyata kekuatan pukulan Pak Kiong Ye Auliong telah menggoncangkan seluruh pertahanan kekuatan luekangnya sehingga darahnya seperti mengalir balik, selama hidupnya kapan dia pernah terpukul mundur setombak lebih, betapa hatinya takkan jari dan pecah nyalinya. Akan tetapi betapapun dia adalah seorang kosen yang memiliki luekang tangguh, cepat dia sudah kerahkan tenaga murninya sehingga darah yang bergolak berhasil dituntunya. Kembali ke jalan normal, namun kepala sedikit pusing, seluruh sendi tulangnya seperti hampir copot, terutama isi perutnya ngeri dan sakit, dia tahu bahwa dianya sudah terluka dalam yang cukup parah, tapi kecuali sorot matanya yang menampilkan rasa kaget dan jari, mimik mukanya tetap wajar dan tenang. Namun Pak Kiong Ye Auliong sudah mendesak maju pula. Desau napasnya menjadi tambah berat dan cepat mengikuti setiap langkah Pak Kiong Ye Auliong yang semakin dekat, diam-diam hatinya menerawang sudah timbul tekatnya begitu Pak Kiong Ye Auliong dekat dia akan menggunakan hawa racun, sehingga Pak Kiong Ye Auliong keracunan oleh bisa jahat yang sukar didapat obatinya. Pak Kiong Ye Auliong makin dekat, detak jantung Tok Giam Po juga makin kencang, keringat dingin membasai mukanya juga semakin membanjir keluar berketes-ketes.